Baik, jumpa lagi kita update kembali ya tentang lokasi perkemahan yang berada di kawasan Cibodas dan di pagi hari ini hari Rabu tanggal 10 di bulan November saya berada di depan portal yang menuju ke lokasi Bukit Gulab Cibodas hari ini tempat kem di kawasan Cibodas masih ditutup ya salah satunya ini di Bukit Gulab Cibodas jadi sekali lagi kita informasikan semua tempat kem yang berada di kawasan Cibodas masih ditutup untuk sementara nanti kita akan update ke dalamnya ya apakah memang ada kegiatan atau tidaknya kita akan lihat baik kita akan langsung menuju ke lokasinya oke kita sudah sampai di lokasi parkiran di depan gedung ya biasanya di kala lagi buka disini banyak kendaraan yang terparkir motor dan mobil ya seperti ini situasi di lokasi pada tanggal 10 ya di bulan November masih sepi karena masih ditutup kita akan coba melihat ke lapangannya seperti apa sih kondisi lapangannya pasca penutupan untuk sementara disini terlihat dari rumputnya rapi karena memang lama sudah tidak dipakai ya jarang ke injak ini dan ini biasa kita bilang ini hall 6 ya hall 6 atau green 6 dari sini ini green 6 dan kesananya itu hall 6 5 dan seterusnya nah disana itu pas ujung ada hipotik itu curugnya jadi dari sini sekitar 400 meteran sampai ke curugnya jadi itu curug yang ada di lokasi perekaman Bukit Golop ya bukan curug Ciberem nah seperti ini situasi lokasi perekaman Bukit Golop Cibodas pada tanggal 10 di bulan November masih tutup ya baik nanti kita akan update kembali ya mengenai tempat camping yang berada di kawasan Cibodas yang mau tanya-tanya mengenai tempat camping silahkan bisa chat PAWA ya oke cukup sekian dulu untuk update kali ini kami ucapkan banyak terima kasih terima kasih Terima kasih.